DPRD bersama pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna beragendakan penanda tangganan terhadap nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2020 mendatang. Dalam agenda ini pihak Pemkap menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini Dewan Bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan penanda tangganan kesepakatan kebijakan umum anggaran prioritas dan pelafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020. Serta penyampaian nota pengantar kebijakan umum perubahan anggaran prioritas pelafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019. Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Mahdan yang didampingi Wakil Ketua Yuninta Asmara dan Elvi Sina serta Sekretaris Dewan Aminullah dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Sahirsa, unsur Forkopimda dan para anggota Dewan serta pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Pada kesempatan tersebut dalam laporan hasil badan anggaran yang disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Batanghari Adison, kesepakatan dilakukan antara legislatif dan eksekutif telah dilakukan berdasarkan tahapan koreksi dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. yakni dengan pertimbangan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Berdasarkan tahapan tersebut, badan anggaran mengusulkan nota rancangan KUA-PPAS 2020 serta KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 untuk disepakati menjadi nota kesepakatan antara pimpinan Dewan dengan Bupati Batanghari. Dengan dilaksanakannya penetapan kebijakan pimpinan anggaran 2020, serta prioritas dan pelabur anggaran sementara dalam anggaran 2019, maka legislatif dan eksekutif pada hakikat yang mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kemenangannya untuk pembangunan di Kabupaten Batanghari, serta pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kampanghari 2020. Usai penandatanganan nota kesepakatan, Bupati Batanghari Syairsa menyampaikan beberapa hal yang mendasari KUPA-PPAS Perubahan APBD ke Bupaten Batanghari tahun 2019. Di antaranya pendapatan daerah yang ditargetkan senilai Rp1.386.499.000.000 lebih meningkat 0,60% menjadi Rp1.394.843.000.000 lebih. Sementara untuk belanja daerah yang direncanakan senilai Rp1.384.999.000.000 lebih meningkat 3,49% menjadi Rp1.433.325.000.000 lebih. Pendapatan daerah pada tahun antara 2019 semula ditargetkan Rp1.386.499.000.000 meningkat sebesar 0,6% menjadi Rp1.394.483.000.000.000, Pusjek TV melaporkan.